Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo generasi hijau dimanapun kalian berada Perkenalkan nama saya Melati Ramadhan Saya dari Kecematan Siak Kabupaten Siak dari Provinsi Riau Masyarakat dunia kini tengah menghadapi pandemi virus COVID-19 yang mematikan Segala upaya pun juga telah dilakukan Nah isu-isu permasalahan lingkungan akhir-akhir ini menjadi sebuah permasalahan yang butuh penyelesaian Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan regulasi dan kebijakan Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak sadar dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar Lalu bagaimana caranya kita sebagai generasi muda untuk Indonesia yang lebih baik? Teman-teman aku ingin memberikan gerakan 2M yaitu menjaga dan menjegah Apa sih maksudnya menjaga dan menjaga? Apa yang ada di lingkungan sekitar kita Kita harus menjaganya seperti misalnya tanaman Jika sungai kita sudah bersih Kita menjaga supaya tidak ada kotor-kotor seperti sampah, tumpukan-tumpukan sampah, dan lain-lain Nah mencegah maksudnya adalah Tau kan teman-teman banyak banget permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia yang sampai saat ini belum-belum selesai Nah seperti contohnya adalah sampah Menurut informasi yang didapat dari sumber-sumber yang terpercaya Indonesia termasuk negara kedua di dunia penyumbang sampah terbesar ke lautan Lalu aksi apa sih yang bisa kita lakukan? Nah kita juga bisa mulai merubah kebiasaan dengan membawa botol minum setiap berpergian Membawa wadah sendiri ketika ingin membeli makanan Dan menghentikan pemakaian kantong plastik sekali pakai Dengan cara sederhana kamu bisa mencegah dan menjadi bagian untuk mengurangi sampah plastik yang bakal terjadi di kemudian hari ini Nah teman-teman tau gak sih? Karena sejatinya plastik itu adalah masalah iklim, kesehatan, dan juga keadilan sosial Nah lalu apa lagi sih permasalahan yang ada di Indonesia? Yaitu terkikisnya hutan Indonesia Permasalahan berikutnya adalah energi kotor dan polusi udara Yuk bersama-sama kita dorong pemerintah untuk lebih serius untuk menanggapi masalah lingkungan yang ada di Indonesia Serta lebih mencintai ramah lingkungan Karena sejatinya manusia mempunyai peran yang sangat besar terhadap lingkungan sekitar Karena aksi kecil sangat berarti untuk bumi tercinta untuk tercapai lingkungan yang hijau dan damai Jangan biarkan pandemi menjadi penghalang untuk kita bergerak Keep it green in the pandemic Jaya Indonesia Jaya Indonesia selamat menikmati